Kepada bapak petugas, pelaksanaan hukum, saya minta keadilan anak saya yang telah diperkosa yang bernama Budi, tolong pak diadili, saya ada orang gak punya, anak dirusak, sakit hati saya pak. Pak, setelah umur 13 tahun ini terjadi perkosaan pak, saya minta keadilan sama penegak hukum semuanya, kami telah mengadu ke Kapolsek, tapi sama pak Kapolsek saya diarahkan kesuruh ke Polres, dan saya pun sudah ke Polres Tebok, tapi sampai sekarang yang bernama Budi itu masih tetap keliaran, bahkan sudah menikah lagi bawa anak ganti seorang. Nah tolong pak, kasus anak saya diperhatikan, jangan hukum ini hanya menindak orang yang gak punya saja, tolong hukum ditegakkan dengan keadilan pak, semua. Yang berbau hukum saya minta keadilan, saya tidak tahu harus lari kemana, kecuali menunggu dan menunggu. Tolonglah pak, siapa yang berkasihan pada kasus anak saya ini, saya berterima kasih banyak, karena saya orang gak punya, gak bisa bantu apa-apa. Hanya masrah pada Tuhan, dan keadilan itu semoga datang. Kasusnya sudah berjalan setahun pak, belum ada proses apa-apa. Ya, anak saya pun telah kami pisau pak, kebawa ke rumah sakit, waktu itu waktu kami laporan di Polres Tebok. Dan saya pun telah membayar ongkos pisau itu 350, dan saya ini pak, untunglah ada orang yang kasihan sama saya membayarkan duit itu, karena 100 rupiah pun, saya gak punya duit. Pada siapa bayar pak? Kami kasihkan duit itu kepada pupuluan, polisi, kami gak tahu dikasihkan ke rumah sakit. Setelah itu kami lah dapat kartunya pak, kartu pisau itu seperti kartu rumah sakit. Minta kandilan pak? Ya, saya tolonglah pak, saya minta keadilan untuk anak saya. Saya pak minta keadilan, ya supaya kasus saya tertunggu, saya ingin keadilan ini berjalan dengan pak. Dan karena saya diperkosa oleh seorang hati-hati yang bernama Bibi. Dan saya dilakukan itu dipaksa dan diancam mau digunuh, maka itu saya takut bicara dengan bapak ataupun sama orang lain. Saya mau keadilan pak, dengan kasus saya ini berjalan dengan pak. Kami orang niski, kami orang pak punya. Tolong bapak kasihan sama saya. Untung umurnya berapa? Untung saya sekarang 14 tahun pak. Iya, semoga ada yang maksudnya. Iya. Kepada bapak petugas. Pelajaran asum, saya minta hasilkan anak saya. Kepada bapak petugas. 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 Kepada bapak petugas.